Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat Alhamdulillah kalian tetap semangat ya Apapun teror, gempuran Para penagih atau DC pinjaman online ini Anda tetap semangat Ojo kendor, menyala abangku Sekarang ada kalimat, menyala abangku Mudah-mudahan kalian semua tetap Menyala-nyala semangatnya Kali ini saya akan bahas 3 bulan Nunggak pinjam spell letter ini Yang akan terjadi, hati-hati Mudah-mudahan menjadi pengingat Buat kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel youtube ini Channel yang mewaraskan pikiran kalian Membuat kalian tidak ada lagi rasa takut Yang mengusir rasa takut kalian Karena channel youtube ini Channel yang setia Channel youtube yang setia Menemani kalian Mengupas dan mengulas Terkait masalah teror terkini Terupdate Ancaman-ancaman Dari para pinjaman online Kali ini saya akan bahas 3 bulan Nunggak dis spell letter S pinjam Ini yang bakal anda terima Ini yang akan anda terima Nah Seperti apa? Simak video ini baik-baik Mudah-mudahan menjadi pencerah Buat kalian semua Namun sebelum kita menonton Dan mengulas video tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum support dan dukung Channel youtube ini Bantu support Bantu dukung mudah Caranya cukup di Subscribe channel Jamal Ovisi Lalu diaktifkan ya Tombol merah loncengnya Namun sebelum diaktifkan Tombol merah loncengnya Pastikan anda di like Di share ke semua media sosial Channel youtube ini Dan bantu di like juga Dan di komentar tentunya Nah setelah itu Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda langsung Dapat notifikasi dari youtube Ada video terbaru Dari channel youtube Jamal Ovisi Lepang Tidak usah cari jam berapa tayang Dikasih tau oleh youtube Karena anda tekan tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting ya Nah Anda tidak cukup Hanya menonton Tayangan video-video berkualitas Video-video edukatif Dari channel youtube ini Anda juga harus tergabung Dalam suatu wadah Atau komunitas Saya sediakan Di grup facebook Pagi ban membasmi pinjol Nah seperti ini penampakannya Waspada Yang palsu banyak beredar Yang palsu pasti Anggotanya di bawah ini Yang asli ini Anggotanya banyak banget 65 ribu orang Nggak kaleng-kaleng ya Yang palsu cuma 1000, 2000, 3000 Hati-hati Banyak joki pinjol Di tempat yang palsu Dan banyak memakan korban Hati-hati Jangan salah pilih Ini grup asli Untuk link atau tonton Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematikan di kolom komentar Ini anti joki pinjol Tidak ada joki-joki pinjol Di sini Berkeliaran Kalaupun ada Langsung dikeluarkan Nggak main-main Di grup ini ya Aman dan protektif banget Buat kalian Dan merasa nyaman Pasti di sini ya Nah Teman-teman Anda yang tidak punya facebook Atau Anda yang ingin Lebih intens lagi Bahkan sampai ngobrol dengan saya Silahkan Anda tergabung Di grup WA PMP Nah Grup WA Oficial Kenapa disebut Oficial Karena ada saya di sana Coaching kalian Treatment kalian Untuk gabung Ke grup ini Mudah Anda cukup memiliki Seragam atau uniform Berupa kaos PMP Begini ya Ini Kaos PMP Ada yang bilang Ini Pak Kaos anti-DC DC Lihat kaos ini Saya gunakan ketika mereka lagi Langsung pulang Pak Banyak sekali testimoni Seperti itu silahkan Selama itu memotivasi kalian ya Nah untuk memilikinya Hubungi nomor ini Ingat Ini nomor Untuk pemesanan kaos Bukan untuk Konsultasi Sering Anda konsultasi Ngotot Sharing ke nomor ini Admin akan blokir nomor Anda Di blokir report ya Karena ini memang khusus Nomor admin saya Gak ngerti apa-apa Ditanya terkait Masalah konsultasi Dan sharing Mengenai pinjol ya Jangan ngadi-ngadi Diblokir report Iya nanti nomor Anda Nah Kawan-kawan Yang sudah tergabung Ya Atau memesan No kaos ini Anda boleh Masuk di grup WA Bisa sharing Dengan ratusan orang Atau bisa japri saya Bila tidak terjawab Setelah sharing di grup ya Di grup WA Anda yang sudah tergabung Di grup WA Boleh Join Di Zoom Ini Zoom Video online Conference video Langsung Tanya jawab dengan saya Gratis Tidak berbayar Di tempat lain Berbayar Di sini tidak berbayar Silahkan manfaatkan Hanya untuk Member WA PMP Ya Nah Hanya untuk member WA PMP juga Saya ini ya Kalian boleh pesan Stop masuk Dilarang masuk Ini berupa warning Yang bisa Anda tempel ya Warning Dilarang masuk Kepada siapapun Ya Orang yang masuk Pekarangan Anda Setelah Anda tempel Stiker ini Artinya mereka diduga Telah melakukan penerobosan Masuk ke rumah Anda Termasuk DC pinjol Tidak semuanya ya Dan Tidak serta-merta Mereka Seenaknya masuk Walaupun punya surat tugas Anda sudah Memasang stiker ini Mereka Dipastikan Tidak boleh Seenaknya Menerobos masuk Karena Bisa Diduga Melanggar Pasal 167 KUHP Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru Di pasal 257 Pastikan Anda memilikinya Hanya untuk member WAPMP Tulis Dan pesan di sini Nah Tidak Yang ingin memiliki Kaos penyemangat Stop rapuh Yut tangguh Ojo kendara Ini dia ya Ini kaosnya Inden ya Kadang-kadang kehabisan ya Silahkan hubungi Pesan Kesini ya pesannya Saya pesan Kaos motivasi Insya Allah Langsung admin respon Yuk kita sama-sama Menonton Saya akan ulas Terkait masalah 3 bulan Gagal bayar Di spelleter dan es pinjam Ini yang bakal Anda alami Dan waspada Kita lihat ya Apa sih Yang ditakutkan Oleh para nasabah Es pinjam Dan spelleter Ketika sudah menunggak Atau menginjak Menunggak 3 bulan Kita akan bacakan Pengalaman Dari teman kita Yang bertanya juga nih Dapat pesan cinta Dari Sopi Apakah akan terjadi Pelaporan ke pihak berwajib Atau tidak Ya kita lihat ya Ini kita Bacakan 0815 6336 7366 Ini dari kolektornya Anda dilaporkan Telah lalai Dalam melaksanakan Kewajiban Dan melanggar Kesepakatan Pembayaran Es pay letter Dan es pinjam Yang terlambat Selama 3 bulan Depitur yang melanggar Ketentuan yang diatur Dalam kitab Undang-undang hukum Perdata Dinyatakan Telah melakukan One prestasi Ada pun Hal-hal penindak lanjutan Tegas Atas kelalaian Anda Ataupun telah terjadinya Upaya menghindari Tanggung jawab Mangkir Dari kewajiban penuh Serta adanya Tindakan yang Anda lakukan Tidak sesuai dengan Proses penegian juga Indikasi dari awal Bermaksud untuk Menguntungkan diri sendiri Maka dengan ini Perlu Anda ketahui Bagian tim Kuasa hukum kami Akan memberikan laporan Untuk diajukannya Pengiriman surat Somasi ke alamat Yang tertera disistem Dengan lampiran perjanjian Yang sudah Anda tenang-tenangi Disistem dengan jelas Terekam secara sadar pula Jika ditemukan data Yang tidak valid Penyelahgunaan data Penghasilan yang tidak sesuai Atau data lama Yang tidak diperbarui Maka Blah-blah-blah-blah Maka 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 Akan Dilakukan proses hukum Itu bunyinya Akan dihukum Ceritanya itu Ya Yang akan mereka temu Melalui kuasa hukum Mereka akan membuatkan Somasi dulu Lalu mereka Akan memproses semuanya Termasuk mengirimkan Ya kopi Rekaman Atas apa yang Sudah Anda tanda tangani Secara elektronik Itu pesan yang mereka sampaikan Lalu Apakah itu terjadi Nah Saya begini ya Saya tanya ke kalian Selama ini Selama Spailator dan Espinjam beroperasi Dan mereka mengirimkan Pesan-pesan yang sama Atau bahkan mirip ya Hampir sama Apakah terjadi Apa yang mereka Ancamkan Apa yang mereka bilang Apakah terjadi Di proses hukum Di tindak secara hukum Apakah jadi Apakah terjadi Apakah kejadian Itu Anda sendiri yang tahu jawabannya ya Adakah berita Yang nunggak Pailator Espinjam Sopi Itu Di proses secara hukum Apakah ada berita Seperti itu Cek Apakah ada berita Hal seperti itu Ini ya Yang perlu Anda ketahui Jadi Upaya-upaya Apapun itu Mau Pailator Espinjam Ataupun Dari pinjol-pinjol lainnya Sampai dengan saat ini Ya Tidak ada Upaya-upaya Yang mereka Lakukan Upaya keras Untuk Menghukum nasabah Intinya ya Atau untuk Membuat nasabah Jerak Dengan cara Dinaikan kasusnya Digugat secara perdata Belum Didengar Sekali lagi Belum Didengar Belum Terdengar Jadi Anda Tidak usah panik Dan takut Saya sengaja Membuat judul ini Membuat konten ini Membuat tema ini Agar kalian Bangkit Dari rasa takut Agar kalian Segera melepaskan Rasa Kekhawatiran Yang berlebihan Atas Tunggakan yang saat ini terjadi Atas menunggaknya Anda di Spellator dan Espinjam Betul Anda sudah Ngambil Espinjam Atau Anda sudah Ngambil Spelleternya Tapi Kalau Anda Tidak ada kemampuan Untuk bayar Mau gimana lagi Apa yang mau dikata Ketika semuanya Sudah Anda lakukan Mungkin karena Cashflow Anda terganggu Akibat kebutuhan lain Yang lebih Mementingkan Atau dipentingkan Oleh kalian Anda akhirnya Mengabaikan Apa yang seharusnya Anda laksanakan Jadi Anda Tunaikan Kewajiban yang lebih Mendasar lagi Lebih pokok lagi Misalnya Untuk kebutuhan Hidup kalian Untuk anak sekolah Untuk anak kuliah Dan lain-lain Nah teman-teman Sadari Bahwa ini adalah Upaya dari mereka Untuk menegaskan Bahwa Anda telah lalai Itu sih intinya ya Bahwa Anda telah lalai Anda tidak bayar Maka akan kami proses Kenyataannya Tidak mudah Memproses hukum Seorang nasabah Yang gagal bayar Dan dipastikan Mereka hanya bisa Kalaupun mau menempuh Secara perdata Tapi itu perlu Kalkulasi dan kalkulator Diitung-hitung Apakah nanti Setelah maju Ke sidang itu Akan merugikan Mereka juga Banyak pertimbangan Tidak serta-merta mereka Langsung gugat-gugat Begitu aja Ya ingat Yang nunggak itu Bukan hanya Anda Seorang diri Yang nunggak itu Juga sama Ribuan orang Menghadapi situasi Yang sama seperti Anda Dengan lokasi Yang berbeda-beda Dengan provinsi Yang berbeda-beda Ya bisa dibayangkan Kalau terjadi gugatan Digugat secara Masal seperti itu Ya beberapa Pengadilan pasti sibuk Dan nasabah Pasti akan teriak-teriak Saya digugat Saya udah digugat Saya udah diundang nih Ke pengadilan Untuk mengikuti sidang Dan sebagainya ya Tapi tidak pernah Kita dengar Jadi ketakutanmu Tidak beralasan Apalagi Kalau mereka mengancam Akan melakukan Pidana terhadap Anda Akan dilaporkan Secara pidana ya Dengan dugaan Kasus penggelapan Penipuan dan sebagainya Ingat Di undang-undang Nomor 39 Tahun 99 Di pasal 19 Ad 2 Ini undang-undang Bicara tentang Hak asasi manusia Disana dijelaskan Di pasal 19 Ad 2 Bahwa tidak ada Seorang pun Boleh dipindahkan penjara Atas putusan Pengadilan Karena tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Utangnya Nah Sudah jelas ya Jadi tidak bisa Dipenjara Akibat tidak bayar utang Fix Jadi Norbat Tidak ada lagi Ketakutan Anda Dipenjara Akibat tidak bayar utang Kemarin juga Ada yang bilang ya Pak ini saya Nunggak 3 juta pak Kira-kira saya dilaporin Nggak ke polisi Sama desenya Kira-kira saya dipenjara Nggak pak Sama desenya ya Terlalu takut Sebenarnya Anda tuh Terlalu Cemas yang berlebihan Hal-hal seperti ini Tentunya bisa Anda Redam sendiri Harusnya Karena Anda Pasti menggunakan logika Kalau menggunakan logika Begini ya Dipenjara Dengan utang 3 juta Diproses Dengan utang 3 juta Halo Yang utang pinjaman online Sampai ratusan juta Gimana itu nasibnya Mungkin sudah ditembak mati kali ya Ya ada-ada aja sih Kadang-kadang ya Tapi Nggak apa-apa Ketakutan itu ya Wajar Tapi jangan terlambat lebih ya Ketakutan hanya sesaat saja Nggak boleh Anda pelihara Takutmu Di dalam diri kamu Di dalam pikiranmu Itu ya Jangan pernah Anda Bikin peternakan takut Oke itu aja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Sebagai pencerah ya Jadi Tidak ada itu ketakutan Mereka akan terus melakukan Upaya menakuti kalian Dengan kalimat-kalimat somasi lah Diproses cerah hukum lah Dan lain sebagainya Sudahlah Abaikan saja Ya Kalian gagal bayar pun Karena Ketidakmampuan Bukan kesengajaan Ada beberapa yang Saya akan minjam pinjol Langsung saya akan gagal bayar Maling rampok online Paham ya Jadi Kalau kalian Sengaja minjol Lalu sengaja digagal bayar Sengaja tidak akan dibayar Maling online Rampok online Udah itu aja Sakit hati terserah Saya bilang apa adanya Karena Semua yang gagal bayar Itu adalah suatu ketidakmampuan Atau Ketika mereka sudah melakukan Upaya bayar Mereka tetap Tidak lunas Atau sudah habis-habisan Tidak lunas Ada yang dijerat Dengan joki Dan lain-lain Nah Itu yang terjadi Gagal bayar ya Bukan sengaja minjam Minjol 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 Tidak dibayar Rampok online Maling online loh Itu namanya ya Oke Itu saja yang saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semua Dan saya minta feedback terbaik Dari kalian semua Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut dengan apapun Upaya-upaya mereka Untuk menagi Anda Mengupayakan agar Anda Bayarkan Anda Sudah paham Dan mengerti ada resiko Yang harus kalian terima Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel youtube Jangan lupa Pempeh 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 Jaya 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 Ojo Alhamdulillah Ada di akhir video Anda tadi sudah membaca Saya juga sudah bacakan Anda sudah melihat Bagaimana upaya mereka Untuk menakuti Anda Anda akan disomasi Anda akan dilaporkan Tapi Itu semua Minim terjadi Tidak mudah Dan tidak murah Untuk melakukan proses hukum Karena banyak hal dan pertimbangan Yang harus mereka Timbang-timbang dulu Ditimbang-timang dulu Apakah layak atau tidak Untuk diproses secara hukum Hutang receh Gitu loh Oke itu saja yang mau saya bawakan Semoga menjadi manfaat Yang dan menguatkan mental kalian semua Membuat bugar mental Anda Dan semoga Video yang saya buat kali ini Menjadi penenang Hati kalian Itu saja yang mau saya bawakan ya Dan seperti biasa Sebelum saya pamit Saya ingin doakan teman-teman semua Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah angkat Sakit penyakitnya Allah pulihkan Dan sembuhkan kembali Untuk kawan-kawan Yang sedang berikhtiar Bekerja Semoga Allah luaskan Dizikinya Dipancarkan Dan dimudahkan Aktifitasnya Dijauhkan Dari bahaya Yang akan menimpa Kalian semua Amin Ya Rabbah Amin Tetap tersenyum Stay strong Keep strong Senyum itu Akan Mengobati Rasa takut kalian Tetap senyum Tapi jangan senyum sendiri Oke itu saja yang mau saya bawakan Saya pamit Rabbah na'ati na'fi dunia sana Wabila akhirat ya sana Wakin aja benar Wa'alaumufiq ilaq wa'ami toriq Wabilahi topik wa'idaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax